Saya ya Allah, Abel Sorna, sudah melihat semua ini mengancam saya. Wasamikna, ada yang menafsirkan itu, wasamikna itu. Saya dulu sudah ada yang mengingatkan juga waktu di dunia. Saya sudah mendengar para ustadz, zaman Rasulullah, mendengar Nabi untuk berbicara. Sudah saya dengar semuanya ya Allah, wasamikna. Terus wangnya mengakui kesalahan. Kembalikan kami ke dunia. Kembalikan ya Allah ke dunia. Dunia itu sudah cukup, Abul. Saya tidak ada, saya tidak ada, saya tidak ada, saya tidak ada. Buyar sudah, dunianya sudah hancur. Tentang, wasamikna. Tujuannya apa, minta dikembalikan ke dunia? Kami akan mengerjakan amal soleh. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan mengerjakan amal soleh ya Allah. Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini, Allah mentakdirkan kita semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sarana untuk menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara sekalian, kajian kita di surat Al-An'am, surat 6, nomor 6, di ayat 27. Pada ayat 26 adalah orang-orang yang memusuhi Nabi, itu dari kalangan mereka yang masih mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Yaitu perbuatannya sirik, termasuk salah satu diantaranya pamannya Rasulullah sendiri. Namanya Abu Lahab atau Abu Jahal. Di ayat 26 itu menceritakan Mereka itu wa humyan hauna anhu Wa yan auna anhu Mereka itu termasuk pamannya Rasulullah Itu melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran Walaupun dia sendiri, mereka sendiri itu kepingin mendengarkan Al-Quran yang nilai bahasanya tinggi, nilai syairnya tinggi mengalahkan orang-orang yang biasa membaca syair yang kalau menang mereka itu diundi, kalau menang itu syairnya digantungkan di Kaabah. Sedangkan Al-Quran lebih dari itu Sehingga mereka tergiur kepingin mendengarkan bahasanya Al-Quran Begitu sangat indah Tetapi mereka Mereka itu melarang orang mendengarkan Al-Quran Juga wa yan auna anhu Mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya Bapak-Ibu sekalian Dikunci mati oleh Allah Hatinya Walaupun mereka itu mendengarkan Al-Quran Tidak akan faham Pendengarannya juga dikunci Hatinya sudah dikunci Kalau mereka berkeinginan untuk mendengarkan Al-Quran Ya hanya ingin saja Tapi sudah tidak bisa memahami isinya Al-Quran itu Karena sudah benci Maka Di ayat 26 itu Wa'iyuhlikuna Dan mereka hanyalah membinasakan Ila'angfushahum Mereka Binasa itu Bukan orang lain yang binasa Ila'angfushahum Tapi mereka sendiri yang Membinasakan dirinya sendiri Wa maya surun Sedangkan Mereka itu tidak Merasa kalau dirinya Apa? Kecelakaan Atau binasa Nah Bapak-Ibu sekalian Di ayat 27 Allah menyatakan Wala'u taro'id wukifu ala'n-nar Di ayat 27 Shufat Di ayat 27 Belum masuk Tapi mereka masih dihadapkan ke neraka Kalau kamu melihat ya Rasul Terus ya Allah Lalu mereka berkata Kiranya kami Kembalikan ke dunia Dan tidak menistahkan Ayat-ayat kepada kami Ini omongan apa ini Omongan apa Sebuah penyesalan Kiranya Ya Allah Jadi dihadapkan Belum masuk Karena Gejolanya neraka Melihat rantai Yang akan mengancam dia Mereka itu Melihat adab Yang sangat dahsat itu Orang yang katakan Kiranya kami Dikembalikan ke dunia Dan tidak menistahkan Ayat-ayat Tuhan kami Bapak Ibu Balik gak Orangnya ke dunia Tidak Ini prosesnya sudah lama Antara dunia Dengan perkataan ini Jauh Karena dari dunia itu Begitu pindah Ke alam barja Itu sampai Kiamat Coba sekarang Kita hitung Lihat zamannya Nabi Adam Bapak kita Dulu punya anak Kobil kali Habil Sehingga dipateni Habil Kobil Termasuk Masuk neraka Kobil sampai sekarang Habil pun juga Sampai sekarang Masih di alam barja Pertanyaannya Sudah berapa tahun Sampai sekarang Banyak tahun Kita gak bisa Penghitung Sejak Nabi Adam Dulu Sudah proses yang banyak Keturunannya yang sudah Berjucu-jucu Berjicit-jicit Sekarang ini loh Belum kiamat Tanda-tanda Kiamat besar Belum terjadi Oke Saiki loh Jina alam barja Di alam barja itu Tidak akan pernah Berhenti Siksa Yang Diterima Sampai hari kiamat Jadi mereka Sibuk dengan Siksa Nah sekarang Mari hari kiamat Masih prosesnya panjang Ada Secara mendadak Kita Muncul dari Tanah Maksar Menghadap Allah Oke Dengan berdiri Malaikat juga Diberdirikan oleh Allah Semua makhluk Diberdirikan Wal malaikatus Sofan Sofa Malaikatus Layataka Lamuna Tidak ada yang Berbicara Ilah Kecuali Ada yang Bicara Yang Diizinkan oleh Allah Tetapi Tidak disebutkan Malaikat Mana yang Bicara Tidak tahu Mungkin Malaikat Jibril Sebab Malaikat Jibril itu Komandan Para Malaikat Mungkin Itu pun Perkataannya Adalah perkataan Yang baik-baik Iblis Jin Semuanya Diberdirikan oleh Allah Menunggu Pengumuman Apa pengumuman Menunggu Pengumuman Hisap Berapa tahun Itu Lamanya Kalau Misalkan Allah Memutuskan Menunggu Pengumuman Hisap Itu Misalkan Satu tahun Misalkan Dimaksar Satu tahun Satu tahun Berapa hari 365 hari 365 hari Satu tahun 365 hari Di surat 22 Ayat 47 Allah Menyatakan Begini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di ayat 47 Di ayat 47 Pada Waktu Menyampaikan Dakwah Islam Itu Karena mereka Kan gak seneng Pak Pada Rasulullah Akhirnya Ucapannya Wisa ikilah Awakmu Pancanya Dari Nabi Dari Rasul Segerakan Beri adab saya Maunya Begitu Rasulullah kan Tidak diutus Untuk memberi adab Bicara Beri adab Allah Rasulullah itu Ditugaskan Siji Menjadi Saksi Nomor Noro Basiro Nomor Telu Nadiro Masalah Rasulullah itu Tugasnya Satu Jadi saksi Umatnya Nomor Noro Basiro Memberi Habar Gembira Bagi Orang Yang Melaksanakan Ibadah Diberintah oleh Allah Dan mengikuti Rasulnya Surga Tapi juga Nadiro Nadiro Itu memberitahukan Kalau kamu Melakukan Seperti itu Nanti Ancamannya Adalah Seperti ini Tujuannya Apa Litu Minu Billahi Warasulihi Tujuannya Adalah Supaya Mereka Itu Beriman Pada Allah Dan Rasulnya Orang Itu Kalau Sudah Beriman Pada Allah Dan Rasulnya Di Surat Fad Surat Fad Itu Surat 48 Di Ayat 8 9 Allah Menyatakan Inna Arsalna Kasahidau Wamubassirau Wanadiro Lagi Sesungguhnya Tapi Memutuskan Memutuskan Saksi Ya Rasul Kamu Tak utusku Tak disaksi Di ayat ini Terus Pembawa Berita Gembira Pak Muguyo Tak utusku Membawa Berita Gembira Nomor Teluk Nah Tujuannya Apa Ayat 9 Nah disini Jadi Rasulullah Itu Ditugaskan Tiga Itu Tujuannya Wong Wong Ben Iman Pada Allah Ben Iman Pada Rasul Wong Kulia Percaya Pada Allah Percaya Pada Rasul Apa Yang Diberintahkan Diberintahkan oleh Allah Dilakukan Apa yang Dilakukan oleh Rasul Mengikutinya Ini tuh cinta Akhirnya Iman Orang itu Kalau sudah beriman Pada Allah Beriman pada Rasulnya Muncul Tiga perkara Pada dirinya Apa Perkaranya Satu Watu Aziruhu Menguatkan Agamanya Orang Orang itu Akan Menguatkan Agamanya Muncul Yang Kedua Watu Wakiruhu Membesarkan Agama Allah Nomor Teluh Muncul Watu Sabihuhu Bukrotaw Asila Nah Itu Bapak Orang itu Kalau sudah Beriman Pada Allah Muncul Tiga Saya ambil Satu Contoh Ini Watu Aziruhu Menguatkan Agama Agama Dikuatkan Agama Yang diperlu Itu loh Itu Dikuatkan Karena Mereka Beriman pada Allah Dan Rasulnya Seperti Apa ya Kira-kira Menguatkan Agama Saya beri Contoh Orang Laki-laki Dalam Rumah Tangga Ya Orang Laki-laki Terhadap Istrinya Itu Kalau Marah-marah Tidak Boleh Bersumpah Tidak Boleh Bersumpah Kepada Istrinya Dengan Kata Lain Bersumpah Itu Akan Meninggalkan Istrinya Istri Itu Dulu Dipilih Dilepas Oleh Yang Punya Anak Supaya Dia Mendapat Bimbingan Pendidikan Agar Bahagia Dunia Akhirat Diserah Waktu Ijab Kopul Sekarang Kalau Terjadi Hang Heng Hong Dang Deng Dong Bisa Terjadi Bisa Terjadi Rumah Tangga Itu Kurang Sedap Bimbingan 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 Wallah Wallah Niku Kosam Namanya Sumpah Wallah Rasakan Nanti Saat Tidak Akan Pulang Wallah Rasakan Nanti Saat Tidak Akan Pulang Lama Wetok Ditinggal Wong Lanang Tidak Kerja Dwi Anak Terus Mangan Itu Nanti Seng Kerja Seng Lanang Tapi Muni Wallah Rasakan Kok Wong Lanang Muni Konek Pasal Dimana Pasalnya Ini Di Surat 2 Ya Ayat 226 Disitu Disebutkan Oleh Allah Adubillahimina Sayyitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Lilladina Yu'luna Min Nisa'ihim Tarabbu Su'arba'ati Ashur Fa'ingfa'u Fa'innallaha Ghafurur Rahim Surat 2 Ayat 226 Enggak Enggak Mengilak Rasakan Wallah Rasakan Itu Namanya Mengilak Istri Hatta'na Wang Yang mengilak Istri Ini Terus Allah Diberit 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 Tahu Empat Mulan Papaya Gak Oleh Mulai Wongi Gak Oleh Mulai Petang Wulan Soal Muni Dari Dari Manteng Umur 5 Tahun Gak Mulai Petang Wulan Gak Petok Bojo Gak Betah Pak Bu Samping Gue Gak Betah Makanya Kadang Penataran Cepat Mulai Karpe Penataran Gak Petok Bojo Nah Diberit Tangguh Empat Bulan Lamanya Lek Wongi Mulai Boleh Nggak Kalau Orangnya Pulang Boleh Ayat Timuning Ini Berarti pulang Dia pulang Kepada Istrinya Terus Allah Diampuni Oleh Allah Disayangi Oleh Allah Tapi Dengan Syarat Jadi Gak Mulai Dewi Gak Tapi Dengan Syarat Syaratnya Apa Di Surat Lima Surat Alma Idha Ayat Delapan Puluh Sembilan Ini Syaratnya Terus Allah Terus Terus Terima kasih. La'alakum tazgurun. Tadi, sengaja tidak tadi? Sumpahnya. Sengaja tidak tadi? Rasakan, saya tidak akan pulang. Sengaja tidak? Sengaja. Tapi, sehingga dihukum kali Allah, sumpahnya tidak sengaja. Misalkan ya, orang Arab itu, kemana-mana itu sumpah. Sumpah itu sudah menjadi pembicaraan seharian. Kalau saya tanya, Cak mau kemana? Wallah, mau ke pasar? Wallah, padahal Wallah ini. Sumpah tidak? Sumpah. Ada apa yang amir-amir di situ? Wallah, tabraan. Tabraannya muni Wallahi. Itu orang Arab. Itu adalah sumpah yang tidak disengaja. Tapi kalau tadi, terjadi gap tadi, itu disengaja. Kalau disengaja, hukumannya begini. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Yang kamu sengaja, yang hukumannya itu. Sengaja. Nah, sekarang cara nebusnya seperti apa? Manakah kalau meledai sumpah itu yang menerima kasih 10 orang miskin? Oh. Jadi gak boleh kumpul kalau bujuni. Kalau gurung petang bulan. Gak. Gak boleh kumpul kalau bujuni. Kalau gurung ke imangan, wang 10 orang. Nah, sekarang makanan yang diberikan itu seperti apa? Diberinci oleh ayat ini. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Itu, Pak. Sing biasa diberikan pada keluarganya. Ngolek wang 10, 3i panganan 10, berkatan 10, baru oleh kumpul oleh bujuni. Opsi kedua. Atau untuk dipakaian kepada mereka. Nah. Gak bisa ngomong-ngomong panganan, wang 10. Itu tambah larang, Pak. Gak. Satu pakaian, mereka gana betong puluh lima, betong sepuluh. Betong itu seket. Nah, saya gila, wang 10 makanan, satu makanan itu, apa harganya 25 ribu. Jadi, lumayan. Gak. Pengatur saya ketemu. Kalau pakai, tambah hake. Opsi ketiga. Kalau itu terjadi di Indonesia, ada gak Buddha? Gak ada. Buddha itu kalau perang. Perang nanti. Ada Buddha. Kalau di sini aman, merdeka semua, wabu. Gak ada Buddha. Bisa gak terjadi di Indonesia? Bisa ngomong Indonesia. Kan orang, kita kan orang. Tidak masa itu saja. Masa ini sampai di kiamat. Siapa saja. Kulit putih, kulit hitam, bangsa manapun. Kalau punya kasus seperti ini, maka cara menebus, ya seperti ini. Nah, sekarang dikaiti opsi yang keempat. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Yang demikian itu si J. Keimangan 10 orang, keipakaian, atau memerdekaan budak. Lek gak sanggup. Dikai sini. Kampalatnya kuasa selama kita nanti. Nah. Paso telung dino, baru ada kumpul. Bapak-bapak. Kalau bujuan ini. Paso sih telung dino. Isong lah, koni. Nuh? Gak isong. Biasanya, mis, beberapa hari, itu katakan satu bulan mole. Mis, kadik ngini-nginian, Bapak-bapak. Moleh disambut, dari yang rumah nyambut, yang datang juga ingin disambut. Berarti kalau gak ngikuti ini, gak ngikut aturan Allah. Dia berdosa kepada Allah. Karena ada aturan seperti ini. Ketan? Puasa sih selama 3 hari. Terus ya Allah. Yang demikian itu adalah kapal, sumpah-sumpah, mungkin kamu kesumpah, dan kamu langgar. Nah. Itu kapalatnya, kok langgar sumpahmu. Masihnya gak ngunuh. Lek, dikai waktu 4 bulan. Ya, itu kenapa petang bulan itu? Kok baru mulai petang bulan? Lek mulai, ada dua opsi. Mbok terus no, karubujumu, atau mbok pisah. Kalau sudah azam, wess, tak putus no. Kamu harus pisah dengan saya, silahkan mencari yang lain, aku juga mencari yang lain. Itu petang bulan. Tidak apa-apa lah yang ini. Tapi lihat gorong petang bulan, kayak gini gitu. Betul. Bapak dan Ibu darah sekalian, karena itu Allah berpesan, ngetan. Dan jaga sumpahmu. Jaga. Oh, gampang sumpah awakmu. Kalau menjaga, tidak gampang sumpah itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini ku jeneng, menguatkan agama. Wang sing menguatkan agama itu, mesti, diawali dengan, beriman kepada Allah, dan beriman kepada, Rasul. Lihat gak beriman pada Allah, gak beriman pada Rasul. Bisa gak menguatkan agamanya? Gak bisa. Orang sing menguatkan agama itu, kadang-kadang gak, ini loh ayat ini loh gak melok. Berhas, berhasma. Ngertesan? Oke. Gak digami ayat ini. Ngertesan gak? Ditandaskan lagi oleh Allah di akhir ayat. Demi niatlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya, agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, disini Bapak. Agar kita itu bersyukur kepada Allah. Oh ya Allah, ternyata saya berbuat salah. Makanya di ayat 227, lewis petangulan gak mulai, diganepi petangulan. Di ayat 227 itu disebutkan, Wa in azamu tolaka fa inalloha sami un'alim. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk tawak. Nah, lewis petangulan itu. Gak mulai panjang ini petang, sampai petangulan. Terus azam memutuskan. Harus saya talak. Maka? Maka, Allah mau mendengar, Allah mau mengetahui perilakumu itu. Bapak-Ibu, saudara sekalian, maka di ayat 227, kalau kamu ya Rasul, melihat orang yang dihadapkan kepada neraka, mereka itu mengatakan, kiranya kami dikembalikan ke dunia, dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu ya Rasul, ya wa'idwi barang, melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Masya Allah. Mereka, kalau kamu melihat, tentu itu mengharukan. Kalau kamu melihat. Nih Pak Ibu, ayat yang berkenaan dengan, apa ini, penyesalan itu banyak. Nah ini, contohnya, contoh. Pertama, nih, di surat 32, ayat 12 sampai ayat 14, itu minta dikembalikan ke dunia. Contoh ini, nih, dan alangkah ngeri nya. Ngeri ya. Alangkah ngeri, bukan keri. Kalau keri itu, di dekit-dikit. Lek ngeri ini, berarti apa? Dasat, nih. Dasat, Pak Ibu. Alangkah ngeri nya, tersia Allah. Jika semiranya, kamu melihat, tidak orang-orang yang berdosa, menundukkan kepalanya, dihadapan Allah. Orang-orang yang berdosa, menundukkan kepalanya, dihadapan Allah. Ngeri, kalau kamu melihat, ya Rasul. Wahai orang yang beriman, ngeri kamu melihat. Ngeri nya di mana, kira-kira? Mereka berdosa, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan berdosa. Ya Allah, saya telah melihat. Besok itu, penglihatan kita kan, diterangkan oleh Allah. Diterang. Kenapa? Diterang. Apa? Apa? Diterangkan oleh Allah. Pendengarannya, juga ditajamkan. Sekarang Bapak Ibu, dapat melihat jin? Tidak bisa. Melihat malengkat? Tidak bisa. Besok, penglihatan kita ini, dipertajam melihat. sehingga, sehingga sinisak ini, tidak mengetahkan. Menit-menit ketahkan. Oke. Malaikat itu, tidak ketahkan. Besok, kelihatan, ditajamkan. Pendengarannya, juga ditajamkan. Sekarang, kalau kita, diberi telinga ini, kalau di daerah Surabaya sana, ada orang cerik-cerik, dapat tidak didengar dari sini? Telinga ini lah. Tidak bisa menjangkau suara itu. Besok, telinga ini, dipertajam oleh Allah. Sehingga, perjalanan, dalam hadis itu sebutkan, perjalanan 500 tahun, itu dapat didengar sekarang. Perjalanan 500 tahun. Kalau gambaran dia, saya itu pernah, ke Bandung. Itu, lewat tol, kecepatannya, 100 sampai 120. Kalau lebih dari itu, istri, ngepuk ingat, dan, eh, eh, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh terbantar. Yang minimal 100. Di tol itu. Mojokerto, Bandung, Budal, pukul 6, berangkatnya, dari sana, Maghrib. Berapa jam? 12 jam. Satu hari kan? Sepanjang itu lho Pak Bu, panjang itu lho. Rolah sejam. Setahun berapa hari? 365 hari. Berarti kalau saya berjalan selama satu tahun, itu lho. Ini malah sedina lho. Gak? Tuh, buah-buah ini. Lho kira-kira, buah dina dalam satu tahun terus, dengan kecepatan, 100 sampai 120. Itu lho. Itu satu tahun Pak Bu. Kalau 500 tahun, sampai ini itu dewe. Lho lho. Berdas? Neraka, suara gemurunya neraka, perjalanan 500 tahun, dapat didengar oleh orang calon masuk neraka. Begitu juga, orang yang akan mendapatkan, pahala dari Allah namanya surga, bau wanginya surga, itu dapat dicium oleh orang yang akan masuk surga, 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Maka ini di dalam surat 19, surat Maryam, surat 19, itu Allah menyatakan begini, di ayat 38. Alhamdulillah, tajam sekali. Terus? Terus? Dan orang yang tajamnya, melihat kepada mereka, ketika orang itu datang kepada Allah, matanya tajam. sehingga besok, bagi orang yang berbuat baik, itu diberi kesempatan oleh Allah, untuk bisa melihat Allah. Masuk surga itu, sudah nikmat luar biasa. lebih nikmat lagi, ketika orang itu dapat melihat Allah. Lebih nikmat lagi. Dimana itu? Ini Pak, di Quran, surat Yunus. Surat Yunus itu surat 10. Disitu disebutkan, ayat 26, surat 10, ayat 26. Kita lihat disini. Alhamdulillah, minah sayyitahunirrojim. Ayat 26. Lilladina ahsanul husna, waziyadatu, walayar haku juhahum fatarum kotarun. Waladillatun ula'ika ashabul jannah, hum fiha kholidun. Ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada panggara yang terbaik, surga. surga. Orang yang berbuat baik, nanti diberi oleh Allah, surga. dan tambahannya. Terus? Dan memungkang mereka, tidak ditutupi, dan tidak pulang keminangan. Mereka itu, mereka tahu di dalamnya. disini ada kalimat tambahannya. Bapak Ibu sekalian, kalau di tafsirnya, kementerian agama itu, disitu ada catatan, Mbak Ibu. Tambahannya itu, seperti apa ya? orang yang berbuat baik, itu akan diberi oleh Allah, surga. Terus untuk tambahannya, catatannya, nih, bisa membaca. apa tambahannya? Yang diwajit, yang diwajit, tidak tambahannya, dia kenikmatan melihat Allah. Begitu. Kenikmatan melihat Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, sebutkan, saya ya Allah, abasorna, sudah melihat semua ini, mengancam saya. Wasamikna, ada yang menafsirkan itu, wasamikna itu. Saya dulu sudah, ada yang mengingatkan juga, waktu di dunia, saya sudah mendengar, para ustad, zamannya Rasulullah, mendengar Nabi, untuk berbicara, sudah saya dengar semuanya, ya Allah. Wasamikna. Terus, orangnya mengakui kesalahan, muningnya itu. Maka kembalikan kami ke dunia. Kembalikan ya Allah, kalau ke dunia. Dunia itu, sudah berhubungan, abu. Terus tidak ada, sehingga ada, rujak cinggur, tidak ada. Bu, ya sudah, dunianya sudah hancur. Tuhan. Perjikna, tujuannya apa, minta dikembalikan ke dunia? Kami akan mengerjakan, amal soleh. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan mengerjakan, amal soleh ya Allah. Saya sudah melihat, seperti ini. Lalu pernyataan, yang terakhir, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. yakin saya, ternyata yang terakhir ya Allah, seperti ini. Mengancam, yang berbuat baik oleh api, yang berbuat baik, seperti saya yang menjajikan oleh. yakin saya ya Allah. Jadi, dari mana mereka, kasep cak, mungkin, kesempatan umurnya panjang, bisa kandani balik-balik. Saya ingin, balik, nandunya, muni yakin. Ini jenis ucapan apa? Penyesalan. Di ayat 13, di surat 32 tadi, Allah menyatakan, dan kalau kami mengendaki, misalnya kami akan berikan kepadanya, kepada tiap jiwa menuju baginya. Nah, Allah itu mengendaki, dikaiti petunjuk, kalau Allah mengendaki. Terus, akan tetapi, itu kalimatnya yang atas rusak. Sampai ini, saya jadi, apa? Loman. Tapi, saya ingin loman. Saya ingin loman. Loman, tapi, tapi, hapus itu yang di atas. Gek. Saya ingin saya jadi, saya ingin lanteng. Tapi, nyolongan. saya ingin lanteng. Saya ingin lanteng. Tidak. Saya ingin lanteng. Saya ingin lanteng. Saya ingin lanteng. Saya ingin lanteng. Kalau Allah itu mengendaki, orang itu diberi petunjuk, bisa tidak? Bisa kalau dikendaki oleh Allah. Tapi, Allah kan mengendaki itu, bukan karena Allah sendiri. ingin lanteng. Mesti ada usaha. Orang itu dikendaki oleh Allah, untuk mendapatkan, petunjuk. Usaha dulu, baru dikendaki petunjuk. Itu namanya Allah mengendaki. Oh, tidak menung-menung terus. Wush, kontak kayak petunjuk ya. Yang lain tidak. Boten. Mbak Bu. Kita ini, diberi pilihan oleh Allah. Pilihan baik, pilihan buruh. Mau kafir, silakan kafir. Mau iman, silakan iman. Sudah diberikan oleh Allah, seperti itu. Bahkan di ayat lain, sebutkan, fa'alhamaha fujuraha, watakwaha. Jiwa yang sudah dimasukkan, ke jasadnya itu, diberi oleh Allah. jalan dua. Yang satu, petunjuk kebaikan. Yang satu, petunjuk kejahatan. Karena yang milik, Pak Yudin. Yang milik, petunjuk baik, pasti ujungnya surga. Tapi kalau memilih, jalan yang buruk, menentang Allah, baik secara frontal, atau secara diplomatis, Bapak Ibu sekalian, pasti endingnya, ujungnya, neraka. Karena ada dua. Kita ini, disuruh milik. Contoh ini, contoh ini. Tapi milik ini salah, dijediakan, asik sah. Itu diberitakan sekarang, Pak Bu. Saya orif ini. Contoh ini. Di surat 18, surat kahfi. Di ayat 29, Allah menyatakan ini. Alhamdulillah, minat syaitanirrajim. Wa kulil hakkumirrabbikum. Faman sa'afal yu'min. Waman sa'afal yakfur. Surat 18, ayat 29. Surat 18, ayat 29. Ya Rasul, kandana umatmu. Umatmu itu ya umatnya zaman Rasul waktu itu, ya umatnya Rasul sampai saat ini, ya waedihwila melok. Islam ya umatnya Rasul. Kandana umatmu. Kandana umatmu. Lah. Sampai saat ini, dikandana umatnya. Karena, Qur'annya kita pegang. Kalau dulu Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada. Diwariskan kepada sahabat, ulama, tabiin, tabiin, para solihin orang. Sampai kita. Kandana umatmu. Kembenaran umatmu. Jendengi benar umatmu ya. Dari Allah. Kalau ada kalimat mengatakan benar, kalau bukan dari Allah, itu tidak benar. Jadi, kata-kata benar umatmu, benar ya, itu mesti sumbernya dari Allah. Kalau itu sumbernya bukan dari Allah, kalimatnya benar, benar menurut orang. Bukan benar menurut Allah. Belum tentu kalimat benar menurut Allah, itu mesti diterima oleh orang benar. Betul. Belum tentu dari Allah itu benar. Itu mesti diakon. Oh, itu benar. Tidak mesti. Jadi, potongannya apa? Ya. Potongannya orang yang kafir. Tidak bisa. Karena ini benar. Salah. Orang berbuat baik. Menurut Allah berbuat baik. Tapi menurut mereka, mengurusannya da'i. Jilbapan, itu perintah Allah. Benar. Benar. Tapi menurut mereka, jilbapan itu, menghentikan duit. Malah itu ku, pakaian. Noloro. Gak bisa bebas. Kati nanti-nanti. Ketutupan. Gak bisa bebas. Benar menurut Allah. Belum tentu diterima oleh orang. Benar. Kertanya? Nyolong. Ini ku salah menurut Allah. Tapi yang seneng nyolong benar gak? Benar. Benar. Yang seneng nyolong, Pak Ibu. Bahkan, apa? Multimatum anaknya. Kamu itu, pengalahanmu, gak cocok ambil gede mu. Kenapa? Aku dulu sama, buka ATM. Tak keruk abe, duit. Mbobol bang. Tak tahu kecekel. Kamu nyolong ayam, digepuk iwang. Goblok kamu. Berarti sih bener gak ya sabo? Bapak. Tapi wang nyolong. Anaknya melok nyolong, digepuk sampai wang, kampung. Salah. Padahal nyolong menurut Allah, salah. Tapi menurut orang itu, benar. Yes. Cari Allah, ya kan? Maka berat siapa yang ingin beriman? Tidakkan yang beriman. Oh. Kalau yang kepingin iman, iman lah. Kalau yang kepingin iman. Pilihan kedua. Dan pada siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Biarlah dia kafir. Kalau kepingin kafir, kafirlah. Cuma, resiko ini. Terus ya ayat ini. Sesungguhnya kami tak sediakan bagi orang-orang yang hidup menerangkan. di sini, di sini, Pak Bu. Kalau kamu kafir, dolim, apa-apa. Cuma kamu tak sediakan raka. Ini loh, takkan dan ini ya. Rokok itu. Ini sebagian, sebagian dari ayat yang menerangkan ini. Takkan dan ini ya Pak Bu. Kejolak itu ngepung. Kejolak itu ngepung. Tidak tahu. Tidak tahu ngerasa enak. Satu detik saja. Tidak pernah merasakan enak. Terus menerus. Sedangkan di surga, merasakan nikmat. Terus menerus. Tidak merasakan nikmat. Terus menerus. Tidurnya. Saya jani ingin tidur. Tapi kamu boleh tidur. Di neraka. Gak enak Pak Bu. Masuk neraka gak enak. Makanya jangan cita-cita masuk neraka. Tidak ada orang cita-cita masuk neraka. Katanya gak diomong. Gak diomong cita-cita masuk neraka. Tapi perbuatannya itu yang mendorong orang itu masuk neraka. Terus Allah ngetan. Gini loh tadi itu. Kauan aku lak ngeraka. Itu gejolaknya ngepung kamu. Gak tahu leren. Nomor loro. Dan jika mereka meminta minum. Lalu, lak. Anak sih. Awakmu minta minum. Niscaya mereka akan diberi minum. Dengan air seperti besi. Yang meminta minum. Subhanallah. Subhanallah. Lek jaluk minum. Dikai iya kan. Tapi dikai cor-coran besi. Tentas? Besi kalau dipanaskan sekitar 900 derajat. Itu diciduk ini kenapa? Itu dicidak. Dicidak jadi besi kecil. Dicidak jadi besi besar. Dicidak jadi kereta api. Tapi dicak. Dipanasi sekian derajat. Dicidak ada mulut. Kerocok. Ya apa? Gak terima perotol. Ya lembut. Tapi disana tidak ada kematian. Yang mati itu nanti. Karena kita beralih kepada alam yang lain. Badan ini tidak bisa dibawa ke alam yang lain. Harus dicabut nyawone. Baru meleboh. Menit-menit dibalik nomane kali Allah. Dimaksar. Ya itu yang akan masuk surga. Ya badan ini yang akan masuk neraka. Lelah awa ejiling ini gila. Terus dimasukkan neraka yang gejolanya seperti itu. Gak ledeh. Gak ledeh kira-kira. Kalau kok bong. Kok bong tidak ayo. Berok-berok ke karuan. Goreng kerobok kecidatan. Peminyaknya. Menjerit. Sama wajannya. Ditudukkan. Sik salah. Dituduk wajannya. Ya oleh goreng kecembelungan. Air. Jadi meletak. Muka. Moring-moring sampai wajan. Ada orang seperti itu. Nah. Cairan besi. Yang mendidih. Maka. Yang terjadi adalah. Itulah kehidupan yang paling buruk. Dan tempat istirahat yang paling jenis. Karena milihnya seperti itu. Nah. Kembali ke sini. Maka jiwa yang dapat petunjuk itu digendaki oleh Allah. Kalau mereka mencari petunjuk. Akan tetapi. Tetap. Di sini sebutkan di ayat 13 surat 32 tadi. Niki. 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 Ketetapan. Maka. Di ayat 14. Allah menyatakan. Fadukku. Bimanasitum. Liko. Ayaumikum. Hadha. Maka. Masa ilat oleh musik saat ini. Disebabkan kamu melupakan. Akan pertemuan. Berat hari ini. Hari kiamat. Oh no. Oh enggak percaya sampai hari kiamat. Wah enggak mati loh. Tadi tulang belulang. Enggak mungkin akan. Dibangunkan lagi. Menjadi orang yang. Sempurna. Enggak mungkin. Makanya mereka terus enggak percaya hari kiamat. Akan terjadi seperti itu enggak percaya. Dianggap. Urib itu kebetulan. Dianggap. Mati ku ya. Yahweh segala urusan. Bahkan di ayat lain itu sebutkan. Hidup itu hanya di dunia saja. Kita tidak akan pernah. Dibangkitkan lagi oleh Allah. Oh enggak menghuni. Ada karena enggak percaya. Dengan hari. Akhir. Orang yang tandanya enggak percaya hari akhir itu ya. Perlagunya tidak terkontrol. Out of control. Karena dia tidak percaya. Hari akhir nanti akan ada balasan. Dua utang enggak nyawur. Oh enggak percaya hari akhir. Padahal besok. Utangiku. Diganti pahala sholat. Diganti pahala zakat. Saya ingin cukup duit ewang. Jukup hartanik orang. Jukup. Ambil. Sepeda monturnya orang. Jangan dikira itu aman-aman saja. Besok mengembalikan itu. Orang itu kalau ambil sepeda monturnya orang. Besok dipikul sepeda montur itu. Mencari yang punya sepeda montur. Ketemu enggak? Itu sepeda montur. Itu sepeda montur. Itu sepeda montur. Seperti yang kuat. Kenapa? Itu sepeda montur. Kalau saya ingin mengembalikan itu. Sama telung-pelung itu. Itu besok ada di hari kiamat. Karena itu kalau orang itu beriman pada Allah. Rasulullah memberikan statement begini. Siapa yang di akhir hayatnya itu. Itu bisa mengucapkan. La ilah lo masuk surga. Jaminan. Tapi tidak semua orang. Bisa menyatakan seperti ini. Kecuali orang itu memang perbuatannya baik. Oke. Sinamu loruh. Siapa saja. Di antara kamu. Beriman pada Allah. Dan hari akhir. Seti teman-teman Rasulullah ini. Fal yukrim doifah. Hendaklah kamu memuliakan doifah. Tamu. Orang lemah. Pak bu. Memuliakan tamu itu. Ketika tamu itu sudah diterima. Oke. Tamunya sih diterima. Lek gurung diterima. Belum ada kewajiban memuliakan. Contohnya. Ada orang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berada. Kepentingan sekedip mohon kali panjenengan. Waduh. Kuluh janggi medal ini. Saya tidak bisa. Ada urusan penting saya. Sebentar mohon. Mohon maaf saya tidak bisa. Pak bu. Kalau seperti itu. Belum dikategorikan untuk dimuliakan. Besok saja panjangan sini. Saya nganggur besok. Hari ini tidak bisa. Itu jamnya sudah mepet ini. Berarti tidak wajib dihormati. Tapi kalau sudah. Monggo binara. Pak bu. Lekwismuni. Monggo binara. Wajib disugui. Lekah disugui. Kutu ngomong sih ngapi. Waduh ngaputin. Tidak ada air sekarang. Disini habis ini airnya. Mungkin itu jajan bisa. Ngaputinnya kok ada. Namun yang akan menyadari. Penyian perlu apa. Wah ngomong. Sama telung jam. Bapak bu. Gak disugui apa-apa. Balas. Tapi kan kaitannya. Waduh dihormati. Oke. Gak apa-apa gitu. Yang penting. Koulum makrufun. Khairum min sodakatin. Yad ba'uha. Ucapan yang baik. Itu lebih baik. Daripada memberi. Tapi diundat-undat. Tentu. Oke. Maka disini sebutkan. Di ayat ini. Nah itu sebabnya. Kamu tidak. Percaya pada hari kiamat. Maka kalau. Kamu tidak percaya pada hari kiamat. Biar waktu. Di dunia saya beritahu kamu. Kamu tidak percaya. Allah menyatakan begini. Kamu tidak percaya pada hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan. Kamu. Kamu. Nah kalau kamu di neraka. Rasakan itu. Siksaya neraka yang membakar itu. Kamu kekal di dalamnya. Kenapa. Bima kuntum tak malun. Disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Itu masalahnya. Kamu kerjakan dulu salah. Tidak melok. Makanya ingatkan Bapak Bu. Allah itu mewanti-wanti. Kepada kita. Kalau kita berbuat itu. Jangan. Angger berbuat. Harusnya kalau ibadah. Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah ibadah. Kalau kita berbuat. Hendaknya. Perbuatan itu ada perintah. Perintah dari Allah. Ojo angger berbuat. Terus melok A. Melok B. Melok melakukan seperti ini. Ya barna. Melok melakukan seperti itu. Kalau itu tidak benar. Menurut Allah. Jangan diikuti. Kenapa. Masalahnya begini. Di surat 6. Niki Pak Bu. Di ayat 116. Itu Allah menyatakan begini. A. Alhamdulillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa intuti Di sini, putukan Wa intuti aksaro manfil ardi yudilluka ansabilillah Kenapa? Iyat tabi'una illa donna Wa inhum illa yahrusun Dan jika kamu Banyak orang-orang yang diubah Kalau kamu melok Melok Kegiatan Barang disukung Kalau urusan ibadah Kembalinya kepada Allah Tapi urusan nandur Urusan pertanian Rasulullah menyatakan Antum aklamu bi umuri dunyakum Kamu yang tahu sendiri Cara mengelola Tanah Cara Bercocok tanam Atau Cara menanam sesuatu Urusannya Kamu yang tahu Tapi kalau urusan ibadah Melo'aku Melo'Allah Di sini sebutkan Kalau kamu menuruti kebanyakan orang Yang di muka bumi ini Terus ya Allah Disini pak Mereka akan Menyesatkanmu Ya Allah Menyesatkan Sesatnya kenapa? Sesatnya kenapa? Namanya sesat Orang sesat itu masih buruk Melaku kok sesat Mati Saya ini orang Kepingin mendaki gunung Jalannya sudah diberi panas Ada mau ngusil Datang panasnya digawar Tidak meronok Karpi meronok Saya ini tidak meronok Kemana? Itu kalau perjalanan sampai beberapa jam Jauh dari temannya Sedangkan di gunung Misalkan Itu tidak ada Sinal Untuk komunikasi Dengan temannya Bisa gak Dia mati di gunung itu? Itu sesat di jalan Itu simpelaku loh Nah kalau saya ini Sesatnya itu Kehidupan Wah Malah pitakah benar itu? Mereka itu akan menyesatkan kamu Dari jalan Allah Kenapa kok dikatakan oleh Allah Seperti ini? Mereka tidak lain Hanya lakukan itu Di persangkaan Jadi yang dilakukan oleh mereka itu Adalah sebuah persangkaan Bukan perintah Dari Allah Itu hanya persangkaan Yang kedua Berdusta itu maksud yang ini Dikemas Bapak Ibu sekalian Acara itu seperti acara Islam Dikemas orang Gak tahu Dikemas dengan Islam Tapi itu adalah sebuah persangkaan Bukan perintah dari Allah Berdusta Atas nama Allah Banyak kan kegiatan-kegiatan seperti itu Itu bukan perintah Allah Tapi dikemas Seperti perintah Allah Oleh ngemas itu Sehingga orang yang tidak tahu Wah itu Itu dari Islam itu Koyok-koyok bunuh Ternyata bukan Itu hanya Zon Kata Zon Persangkaan belaka Gawi-gawi Misalkan kulon ini Diakui oleh masyarakat Ya apa Supaya aku Kulon ini Diwakna Masyarakat Wah Kulon gak Gak Itu Hubungannya Mbak ibadah Kulon kena Kulon kena Kulon kemas Koyok-koyok ibadah Tapi itu bukan perintah dari Allah Saya yang akan celahkan Walaupun Orang-orang harus mengikuti saya Mereka Kalau sudah mengikuti saya Besok Besok Ketika saya melihat adab Saya berlepas diri Eh Ini adab Mengancam saya ini Adab ini mengancam saya Kamu dulu Ikut saya Saya tidak bertanggung jawab Saya tidak bertanggung jawab Kira-kira Yang tahu melok Terus diomong Saya tidak bertanggung jawab Ya apa yang melok Gak Geregetan Sama yang Geregetan Geregetan Dikisahkan di surat 2 Surat Al-Baqarah Di ayat 166 Itu Allah Menyatakan begini Adubillahiminasyaitonirrojim 166 Itabarro'alladzina tubi'u Minalladzina taba'u Waru'awul adabawata Koto'adbihimul asbab Nih Ya itu ketika Orang-orang yang diikuti Itu berlepas diri Dari orang-orang yang mengikuti Oh Berlepas diri Dari orang yang mengikuti Aku tidak bertanggung jawab Dari orang-orang yang mengikuti Aku urusanku Dari orang-orang yang mengikuti Terus ayat ini Dan mereka menghentikan siksa Oke Dan mereka segala hubungan Antara orang yang akan terputus Sama sekalian Wih, seterputus Biar apa Nantunya Pak Bu Saling nge-kei Kadang-kadang Dikirimi Beras Waktu nantunya Kadang-kadang dikei Nongko Sak gulo nebisan Sampai kacang hiju nebisan Dikai apa Gekola Biar nantunya Hubungannya keluarga itu Saling mengunjungi Saling silaturahim Sekarang Karena melihat adab Terputus Sama sekali Karena terputus Maka orang-orang yang Mengikuti kecewa gak? Kecewa Ayat 167 mengatakan Wa kalaladhinata ba'u Lau annala nakarotang Wa natabaro aminhum Kamata ba'u minna Niki Dan dukala Paraya Niki Niki Saadanya kami Tabak kebalik Niki Niki Isang balik gak? Niki Niki Kacap Niki Mengadapi Niki 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 Seandainya Seandainya Itu gak akan Kelakon Kalau saya Kembali ke Dunia Pasti Kami akan Berlepas diri Dari mereka Saya tidak akan Mengikuti kamu Niki 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 Aksion Balik Niki 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 Amal perbuatannya Menjadi Menjadi Sesalan Jadi Amal perbuatannya Waktu di dunia Sekarang Menjadi Sesalan Yang tidak Akan Pernah Berhenti Sesalan Itu Lalu Allah Memberi Habar Dan Dan Sekali Mereka Tidak Akan Keluar Dari Api Berarti Mereka Tidak Akan Keluar Alhamdulillah Tidak Enak Pak Bu Karena Itu Ikutilah Apa yang Diperintah Oleh Allah Ikutilah Apa yang Dilaksanakan Dilakukan Rasulullah Selamat Dunia Dan Pasti Selamat Akhiratnya Ada yang Tanya Maksudnya Orangnya Di neraka Terus Orang itu Masuk Surga Orang itu Kalau sudah Masuk Neraka Itu Selamanya Di sana Kalau itu Dosanya Meliputi Terus Di neraka Itu Terus Masuk Neraka Itu Selamanya Di surga Itu Selamanya Juga Kalau Dosanya Meliputi Sampai Mati Neraka Yang Masuk Surga Berarti Orang Yang Berbuat Baik Sampai Meninggal Dia Masih Berbuat Baik Masuk Surga Sekarang Ada Orang Bertanya Ini Ada Ada Orang Menyatakan Suatu Suatu Pernyataan Alah Alah Aku Paling Saya Masuk Neraka Itu Tidak Lama Saya Punya Dosa Tapi Tapi Kan Saya Juga Sholat Saya Juga Nyantuni Fakir Miskin Nyatin Piatu Kalau Saya Punya Salah Ya Paling Masuk Neraka Tidak Lama Ya Beberapa Hari Sajalah Setelah Itu Saya Diangkat Ke Surga Ada Nggak Orang Seperti Itu Ada Menyatakan Seperti Padahal Allah Memberitahu Di Surat Al-Baqoro Ayat Delapan Pulu Ini Ayat Delapan Pulu Mengatakan Wakolu Lantamasana Naru Ila Ayya Mamak Duda Kul Atta Kutum Indallahi Adah Falayuh Lifallahu Adahu Amtakuluna Allallahi Malat Alamun Ini Pertanyaannya Sama Terjemahan Dan mereka Berdata Kami Sekali-kali Tidak Angkat Disebut Boleh Api Meraka Kecuali Selama Berapa Hari Saja Pada Nggak Ditanyakan Tadi Sama Kan Paling Aku Ngerokok Nggak Suha Berapa Hari Saja Mari Aku Diangkat Ke Surga Aku Paso Romantun Yang Nutup Nggak Bolong Aku Yang Masuk Surga Mungkin Rokok Satu Minggu Misalkan Kalau Komentar Allah Menyatakan Ya Rasul Lihat Nggak Komentar Ngu Terus Allah Nggak 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 Komentar Nggak 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 Sudah Kamu Menerima Janji Dari Allah Sehingga Allah Tidak Akan Memungkiri Janjinya Apa Allah Mujt Tahu Janji Lihat Bum Rokok Samping Gudok Terus Janji Allah Terus Allah Tidak Memungkiri Janjinya Atau Terus Allah Atau Kamu Hanya Mengatakan Tidak Om Apa Yang Tidak Kamu Tidak Oh Oh Orang Berkata Yang Tidak Diketahui Perkataannya Ini Jangan Ngomong Tapi Tidak Ngerti Yang Ngomong Tidak Masuk Di Dirinya Bahasa Sesuatu Yang Kamu Ucapkan Itu Kamu Tidak Tahu Sampel Yang Tidak Bukan Demikian Orang Unu Kan Bukan Demikian Ya Orang Unu Yang Bener Tidak Benar Barang Siapa Pembuan Dosa Dan Ia Telah Diliputi Oleh Dosanya Mereka Itulah Pembunyi Meraka Mereka Tetap Di Jalan Loh Sampai Urif Dosa Terus Diliputi Dosa Terus Sampai Mati Dosa Selamanya Dintas Ketos Saya Wali Aneh Ayat 82 Walladzina Amanu Wa Amilu Solihati Ula Ika Ashabul Jannah Hum Fihah Khalidun Dan Orang Orang Beriman Serta Berlamak Soleh Mereka Itu Mereka Kekal Loh Sampai Bersur Kayak Kekal Tapi Ada Ayat Coba Kita Kita Ini Apa Kita Pikir Artinya Ayat Itu Kira-kira Seperti Apa Kalau Di Surat 11 Surat Hud Itu Ayat 106 Surat Hud Ayat 106 Ayat Fah Amal Ladhina Saku Fafin Nari Lahum Fihah Zafiru Wasahih Ayat 106 Ada Menurut Orang Yang Celaka Celaka Itu Masuk Neraka Kan Oke Terus Mata Tempat Yang Di Jalan Terkata Jelas Itu Lalu Di Jalan Yang Mereka Menurutkan Dan Menarik Nafas Di Nafas Ini Ngintai Loh Ngatau Gatau Kene Panas Gatau Belum Pernah Dia Merasakan Sesuatu Yang Mengenai Dirinya Saya Contoh Ini Loh Gatau Misalkan Tidak Ada Ada Uang Itu Nguril Gagur Dilelas Cos Mencolok Biasanya Mencolok 1 meter 1 meter Saking Saking Kaget Dilelas Cos Orang Masuk Neraka Itu Belum Pernah Ketika Dia Masuk Dengan Panasnya Neraka Yang Mengancam Merintih Menarik Nafas Menjerit Tetapi Tidak Pernah Berhenti Panasnya Ini Jeningi Merintih Menarik Nafas Merintih Ngunuku Sampai Kapan Ayat 107 Holidina Fiham Madamati Samawat Wal Art Mereka Ketak Di Dalamnya Selama Ada Langit Dan Bumi Besok Kan Ada Langit Akhirat Ada Bumi Akhirat Jenengi Maksar Disana Ada Matahari Maka Maka Selama Ada Langit Di Akhirat Selama Ada Bumi Di Akhirat Buyar Pertanya Pertanyaan Kapan Buyari Langit Akhirat Kapan Buyarnya Bumi Akhirat Kapan Buyari Bumi Juru Rokok Selama Itu Lalu Mengendaki Yang Lain Bapak Ibu Sekalian Ada Ayat Selama Orang Itu Tidak Berbuat Sirik Mati Ada Tidak Sirek Dusok Dusok Ditambal Ada Ya Allah Jukun Ditambal Bolong Ambaku Adakah Amalan Baik Soda Untuk Pengajian Ada Ya Allah Jukun Ditambal Bolong Selama Tidak Berbuat Sirik Bisa Diampuni Oleh Allah Walaupun Dosanya Banyak Pokoknya Gak Sirik Mati Gak Sirik Kene Ditambal Maka Disini Allah Menyatakan Sesungguhnya Tuhan Menghendaki Seperti itu Karena Orang Itu Ada Usaha Baik Lalu Berusaha Tidak Sirik Dikehendaki Oleh Allah Allah Yang Melaksanakan Semua Perbuatan Yang Menghukum Dan Yang Memaafkan Itu Allah Maha Pelaksana Ngertes Semoga Moga Kulauan Yang Diselamatkan Oleh Allah Dari Siksa Abin Raka Dan Diberi Oleh Allah Hidayah Karena Kita Berusaha Untuk Mencari Hidayah Dan Dijadikan Pertemuan Ini Sarana Untuk Menghadap Allah Dalam Keadaan Husnul Khatima Demikian Bapak Ibu Sekalian Kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup Pertemuan Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atuh Billahi Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh